Ya Assalamualaikum kembali bersama saya Ipay dari Kuningan melaporkan saat ini saya sedang berada di kawasan obyek wisata Star Camp Ipukan Diketahui disini banyak tenda ataupun glamping yang cukup menarik perhatian Namun terlepas itu kita akan bicara terkait bagaimana mendapatkan aliran listrik tanpa jaringan Ataupun instalasi dari PLN melainkan menciptakan listrik sendiri di alam terbuka seperti ini Namun untuk keterangan kita akan mencoba untuk wawancara dengan begiat camping yang biasa Ataupun yang hobi camping keliling alam wisata Kuningan Dengan Pak Budi Pak Rencana mau apa namanya Mau mengulas Mengulas bagaimana cara mendapatkan pasokan listrik dengan menggunakan panel surya ya Pak Bisa Pak Solar surya Bisa dipergakan Pak Ya Di alam terbuka ya Karena saya kan setiap orang bawa gadget Sementara di alam terbuka itu kan ya kita mau dapat listrik dari mana untuk mengecas alat komunikasi Nah untuk itu sekarang kan udah banyak ya informasi di medsos juga di youtube Saya juga belajar dari media sosial Tenaga surya bisa dimanfaatkan Tapi dengan memakai alat-alat yang mini juga yang udah dibawa Mudah dilipat Nah untuk itu saya sudah mencari-cari akhirnya saya tertarik untuk merakit sendiri yang namanya panel surya mini Panel surya mini Seperti apa Pak contohnya Nah alatnya seperti ini Ini panel surya mini yang bisa langsung mengecas tenaga matahari ke HP Nah ini dasarnya saya searching dan akhirnya saya menemukan panel solar yang murah itu seperti ini bentuknya Sekitar 10 cm x 6 cm ukurannya Ini dijual secara online juga Nah untuk mendapatkan energi yang bisa mengecas itu ternyata butuh HP-HP sekarang kan kapasitas baterainya gede-gede ya Nah untuk bisa mengecas melalui panel surya kita butuh energi yang cukup gede juga Dengan kapasitas baterai yang rata-rata sekarang 5000 mAh katanya Nah dari panel surya mini ini persatunya ini kan kecil Energinya itu dengan arus yang saya targetkan itu kan 5 volt Untuk satu ini Satu ini kan 5 volt Saya rangkai secara seri supaya arusnya itu tetap 5 volt Dan tegangan yang dibutuhkan itu kan harus satu amperan ke atas Kalau ingin mengisi kan ada panel surya Sudah dibeli yang mini Tapi ternyata enggak mengisi malah berkurang baterainya Tapi percuma juga kan kalau begitu Makanya saya rakit sendiri Ternyata dengan panel surya mini ini bisa diparalelkan Saya paralelkan aja 10 buah Sebetulan ini murah per bijinya cuma 10 ribuan Nah saya rangkai secara paralel seperti ini Dilakban saja Oh bisa dengan cara lakban juga ya pak Iya Karena kan namanya juga merakit ya Oh berarti desain pribadi ini ya Iya Jadi tergantung mau dilipatnya seperti apa Saya memilih simple aja seperti ini Untuk di alam terbuka Bisa dilipat dimasukin kantong Ini kan kalau dimasukin kantong bisa Iya Dilipat seperti itu Nah dari 10 buah ini Yang masuk berapa Pol Yang bisa ngecas Harusnya amdulillah saya dapat 5 pol Sesuai standar pengecasan Dan ampernya juga lumayan Saya dapat setengah amper Kalau setengah amper lumayan bisa mengisi itu Kalau di bawah itu enggak Malah berkurang biasanya Setengah amper itu berapa Setengah amper itu Apa ya 500 mAh 500 mAh Saya dapat sekitar segitu Dengan 10 buah Kalau kurang dari itu enggak akan Ngisi sih ngisi Tapi dia enggak akan penuh-penuh gitu Berarti kan ini alternatif di musim kemarau juga kan Di musim kemarau Terus solar panel mini ini juga Saya udah coba di cuaca agak mendung ya Dia masih tetap Pengisi Menghasilkan energi listrik Berarti ini perkakas yang biasa digunakan Ketika aktivitas camping Iya Misalnya Simpel seperti ini Kita tinggal simpan HP Di tempat yang Lebih adem Kalau HPnya Nah ininya disimpan di tempat panas Sudah Kita tinggal ngobrol Ngopi Ternyata HP kita Penuh Penuh Jadi Pengisian Kira-kira durasi 10 menit Atau setengah jam Itu masuk berapa Persen Tadi saya coba Dibiarin aja Kita ngobrol 15 menit Lumayan Bisa ngisi 5 sampai 10 persenan Dengan catatan Gak usah sambil dipakai Itu lebih cepat Jadi HPnya didiamkan Dan kalau pengen lebih cepat lagi Isinya ya Logikanya Ininya ditambah lagi Makin gede lagi Oh ininya Cuma perkembangan saya Kalau ini ditambah lagi Kan makin berat Makin gede Makin gede Misalnya saya tambah 10 lagi Ngecasnya bisa lebih cepat Nah itu pilihan Kalau pengen energinya lebih besar Solar panel mininya Ini ditambah nih Biji-biji ininya Solar panel mininya Ini juga bisa Untuk ngecas powerbank juga kan Bisa Nah ini Contoh saya suka Di alam terbuka Saya mengandalkan powerbank juga Nah Kalau HP lagi dipakai Ini kesempatan kita Ngisi powerbank Jadi powerbank kan bisa diisi disini Lumayan Masuk itu Masuk Nah bisa dilihat Ini bergerakan Nah bisa dilihat nih Tuh Mengisi Ini kameranya ya Iya Ini club clip Artinya dia mengisi Iya Lumayan Saya dapat 500 mAh Per detiknya Begitu Jadi ketika Di alam terbuka Gak ada listrik Dianduli lah Untuk HP Masih bisa dicas lah Minimal Powerbank Bisa dicas juga Begitu Pak Ipay Dan ini murah banget Pak Ipay Nah bicara budget berapa ini Untuk menghasilkan Sebuah Ini kan dijual di online itu Sekitar 7 ribu Sampai 10 ribuan Satu bijinya Ini Minisolar ini Oh minisolar itu Iya Saya beli 10 aja Tadinya beli separohnya dulu Cuma ternyata Mengisi Tapi Enggak penuh-penuh Kalau 10 ya Lumayan Kalau ditambah lagi Bisa pass charging juga Kalau pass charging Ya saya yakin Dengan pass charging Ini cukup 20 buah Tapi agak gede Tapi walaupun begitu Pasti hasilnya memuaskan Dan jangan lupa Kalau membuat begini Pilih modul yang tepat aja Modul seperti apa Nah modulnya ini Contoh saya ini Menggunakan Step up 5 pol Step up 5 pol Ini modul 5 ribuan aja Di online Modulnya seperti ini Modul step up Nanti Sudah masuk modul Arusnya stabil Di 5 pol Ketika naik turun Dia akan bertahan Di 5 pol Begitu Jadi pakai modul Yang terjangkau juga Jadi hanya modal 100 ribuan Kita bisa punya Listrik gratis Untuk di alam terbuka Artinya ini juga bisa Dia di Apa namanya Pasokan listrik rumah tangga juga Oh itu untuk PLTS namanya PLTS Pemangkit listrik Tenaga surya Kalau itu untuk Yang memilih Yang berminat Tentu budgetnya Juga lebih lagi Ini habis berapa ini Total Cuma 100 ribuan 100 ribuan aja 100 ribu Sudah bisa mendapatkan Pasokan listrik Di alam terbuka Dan juga Jaminannya pasti Ngisi Kan ada tuh Di online Yang jual langsung Jadi tuh Katanya Panel surya Murah Misalkan 200 ribu Atau 100 ribuan Yang udah Berbentuk Udah Instant ya Betul Nah Itu pernah Saya beli Tapi gak ngisi Ternyata Yang Malah sedot Arus Kalau di iklannya 10 watt Tapi ternyata Pas dicoba Kan Memangnya juga Iklannya Ternyata kurang dari itu Malah berkurang Baterainya Di charge itu kan Aneh Makanya Dengan kondisi Seperti itu Ya saya Inisiatif Searching di Youtube Belajar dari Ya Banyak lah Kanal-kanal Edukasi Akhirnya Saya pilih Yang solar panel Mini ini Yang cocok Karena mudah Dibawa ini Dimasukin Tas juga Masuk Ini bisa Disini juga Kan Bisa Panas juga Ini kan Iya Harus Kejemur Kalau agak Mendung Pai-pai Dia Istimewanya Ini masih Bisa ngisi Masih bisa Ngisi Agak Mendung lah Enggak Enggak Seterang Ini gitu Kan Lumayan Dia masih Bisa Bertahan Berarti Cukup Dengan Harga 100.000 Iya Sudah Bisa Nah Kalau total Berapa ini Ini Berapa ini Kalau powerbank Ini kan Merakit Juga Kita beli Casingnya Ini Nah Baterainya Kita pakai Yang bagusnya Sih Pilih Baterai 850 Baterai Yang Bekas Laptop Sih Lebih Bagus Saya Lebih Tertarik Yang Bekas Laptop Soalnya Kapasitasnya Daya Tahannya Juga Lebih Baterai Baterai Pape Apa ya Pep 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 Iya Ini Baterai Bekas Kebutuhan Memang Sudah Sangat Modern Juga Ya Artinya Tidak Kelimpungan Ketika Mencari Penerangan Di Malam Hari Yang Penting Jangan Sampai Kita Camping Ketika Powerbank Habis Terus HP Udah Lowbed Komunikasikan Jadi Terbatas Juga Banyak Insiden Yang Memang Kehilangan Ataupun Dengan Alat Ini Insyaallah Untuk HP Itu Bisa Dicas Powerbank Bisa Dicas Memanfaatkan Cahaya Matahari PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Untuk Kapasitas Listrik Yang Gede Arus Nya Juga Arus AC Ini Arus DC Ini Juga Bisa Jadi AC Kan Ketika Memang Pake Inventor Juga Udah Ke PLTS Solar Panel Yang Profesional Ini Cuma Rakitan Untuk Di Alam Terbuka Aja Untuk Perorangan Artinya Ketika Memang Mendaki Ataupun Traveling Ini Cukup Di Atas Mobil Ataupun Nah Kalau Untuk Yang Lebih Bagus PLTS Bisa Di Atas Mobil Itu Pake Yang Gede Harganya Juga Sekarangan Udah Pada Murah Murah Ya Mulai 200an Ke Atas Untuk Membuat PLTS Panel Suryanya Udah Gede Gede Watannya Juga Mulai 50 100 Watt Itu Kan Ada Itu Bisa Listrik AC DC Arus Listrik Itu Bisa AC Dan DC Tergantung Perangkat Yang Dibutuhkan Juga Ya Kalau Mau Bikin PLTS Siapan Bajet Yang Lumayan Tapi Untuk Sekedar Kita Pengen Bisa Ngecas HP Di Perjalanan Di Alam Terbuka Cukup Kita Pake Solar Panel Mini Ya Artinya Kan Kita Juga Tempat Yang Kita Bawa Kan Terbatas Juga Perjalanan Pribadi Makanya Kita Butuh Alat Alat Yang Benar Benar Bisa Masuk Di Saku Atau Tas Kecil Kalau Ini Kan Di Tas Kecil Bisa Masuk Dilipat Iya Baik Terima Kasih Pak Budi Sama Sama Pai Pai Jadi Pemisah Ini Sangat Jelas Bahan Baku Yang Dibutuhkan Saat Traveling Ataupun Melaksanakan Kegiatan Camping Ini Sebagai Alat Pasokan Listik Di alam Terbuka Yang Cukup Murah Meriah Juga Ini Dan Perangkat Ini Mudah Didapatkan Dari Berbagai Toko Ataupun Pasar Online Juga Terima Terima